PULAU BANGKA Saya cukup menyenangkan, nah sekarang saya udah mau dekat dengan payah benua, saya disana udah ditungguin sama bapak-bapak, nanti mereka mau ajak saya mancing labi-labi. Kemampuan beradaptasi dalam menyikapi kondisi perairan berbeda-beda di setiap daerah menjadi suatu hal yang unik. Di PULAU BANGKA misalnya, aliran kecil seperti inilah yang menjadi ladang perburuan ikan-ikan kecil atau ikan umpan. Wow, udah duluan sih bapak. Mau mancing labi-labi? Ini proses pertamanya, cari umpan dulu. Dan cari umpannya di aliran sungai yang kecil karena jangkauannya juga jauh lebih mudah. Hasil yang didapat dari kegiatan menjaring tidak lagi seperti dulu. Untuk demikian, perubahan ekosistem seperti ini tidak menyurutkan semangat warga mendapatkan ikan. Ini udang galah. Banyak banget udang galah disini. Yang kita dapat udang galah kecil-kecil. Ini yang nanti jadi umpan. Wah, ini ikan! Sebentar, sebentar. Udang. Udang juga. Jaring begini dapatnya ikan sama udang. Biasanya buat umpan bisa pakai dua-duanya, tapi paling bagus pakai ikan. Tapi ini yang kita dapat banyak itu udang malah. Gak apa-apa deh. Menjaring di aliran sungai kecil sejatinya menghasilkan banyak ikan umpan. Karena lebar sungai benar-benar tertutup jaring. Kenyataannya kali ini, hasil yang diperoleh lebih banyak lumut dibandingkan target buruan. Umpan kita sudah terkumpul. Ada udang, ada ikan. Ini ikan kepatung, keperas. Tapi lebih ampu sih yang keperas ini. Karena gerakannya juga kalau di air itu lebih lincah, lebih atraktif. Memancing labi-labi dilakukan masyarakat dalam kelompok-kelompok kecil. Hal ini dimaksudkan agar dapat menyisir lahan buruan secara efektif. Sangat berbeda dengan memancing ikan pada umumnya. Walaupun secara teknik dan alat memiliki kesamaan. Spesies yang tergolong sulit untuk ditangkap ini termasuk hewan nokturnal. Pada siang hari biasanya bersembunyi di tepi sungai sehingga pemilihan lokasi perburuan dilakukan atas dasar pertimbangan tersebut. Di dunia, setidaknya terdapat 260 spesies labi-labi dari suku atau famili berbeda. Indonesia sendiri memiliki 45 jenis labi-labi. Beberapa di antaranya termasuk dalam spesies yang dilindungi seperti labi-labi moncong babi. Habitat labi-labi itu biasanya di perairan tawar, bisa di danau, sungai, atau aliran seperti ini. Tapi dia biasanya sembunyi nih di bawah-bawah daun, di bawah-bawah rumput. Apalagi matahari terik begini, pasti sekarang lagi ngumpet. Jadi saya sama bapak-bapak harus menyisir terus nih sampai ke ujung sana. Bagi saya, ini adalah pengalaman pertama memancing dengan target yang tidak biasa. Mana Pak? Waduh! Waaah! Tidak apa-apa! Waaah! Waaah! Oke, Pak. Waaah! Labi-labi sebenarnya memang bukan target yang populer. Namun di beberapa daerah, rumor yang beredar tentang khasiat labi-labi menjadikan spesies unik ini banyak diburu. Ini labi-labi, penanganannya juga harus khusus. Cara megangnya dulu nih. Ditekan punggungnya, terus megangnya dari samping. Tapi nggak usah sampai dalam banget tangannya. Karena dia lehernya panjang, jadi kalau jari kita di depan, dahaya. Banyak terjadi kasus... Wah, lihat. Ini aja nih. Kakinya berusaha kabur terus nih. Banyak terjadi kasus jari terluka atau putus. Itu karena serangan labi-labi. Mulutnya ini, kalau salah pegang. Waaah! Menangan nih labi-labi. Butuh tenaga ya, Pak ya. Aduh, labi-labi sebesar ini aja. Tapi tenaganya itu dia berusaha kabur terus dari tadi. Pas ada kail itu, mau nyoba untuk ngebuka kailnya aja. Udah setengah mati banget. Karena tipikal lehernya yang panjang, dia langsung bisa masuk lagi tuh. Ngerasa sakit dikit, dia langsung masuk. Atau nggak, dia langsung nyerang. Tadi sempat tuh, bapak pas lagi mau ini, dia langsung ngebalik gitu. Ini posisi umpannya. Saya tusuk di atas punggung. Jadi nih, dia masih tetap bisa bergerak dalam air. Kepalanya, ekornya, masih bisa terus mengayun. Punggung ikan harus saya mainkan dengan gerakan tertentu dan berulang. Dengan cara ini, dapat membuat umpan terlihat lebih atraktif. Yang harus diperhatikan adalah ketika umpan dimakan. Karena sambaran labi-labi terkenal sangat kuat. Tadang! Bapak tolongin, Pak! Aduh! Gede, Pak! Tuan-tuan, Pak! Wuh, hati-hati, Pak! Diri sini, dari sini! Bapak tolongin, kita tarik, siap! Bahaya, bahaya! Tadi, kita tarik, 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 sampai! Ini terus, ya! Ini terus! Tadi, tahu, besar! Tadi, nantun. Taduk, luk, 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 luk. Tadi, dapet, dapet, luk. Tadi, tiba! Tidak! Kedih banget! Tidak, kekejangan besar! Tidak ada, ada. Tadi, ada. Tadi, ternyata, besar-besar. Diri, ternyata! Tidak, ternyata! Tidak, ternyata! ini termasuk jenis kura-kura air tawar yang penyebarannya ada di seluruh Asia Tenggara di Indonesia ini banyak banget yang bikin saya deg-degan itu pas udah di atas penanganannya tenaganya luar biasa harus hati-hati peliti juga nggak boleh lengah-lengah sedikit habis sudah tangan besarnya udah-udah lebih-lebih ayo Bang Oh iya ketinggalan sungai dataran rendah dengan karakter-karakter tertentu yang belum banyak di eksplorasi parpa mancing masih banyak kita jumpai di Pulau Bangka sekarang saya dihulu Sungai Kota Waringin akhirnya sih memang kelihatannya nggak bening-bening banget cenderung kehitaman ya warnanya cuman kalau diperhatikan dari kondisi sekitarnya nih di pinggir-pinggir banyak rasau jadi otomatis ikan-ikan pasti banyak yang berlindung di bawah-bawah situ kemudian tadi juga pas saya perjalanan ke sini udah banyak ikan-ikan kecil kelihatan otomatis pasti ada nih predatornya ayo kita mancing memancing di lokasi baru membutuhkan ketekunan melempar umpan pada titik-titik potensial dengan terus menghujani lokasi ikan secara konstan kesempatan saya mendapat sambaran akan meningkat sesuai kebiasaannya ikan akan menunggu mansa di tepian sungai dekat struktur perlindungan seperti batang kayu akar-akaran atau rerumputan air selain untuk berlindung dari derasnya arus utama sungai juga menghindari predator lain seperti biawak cakep nih sungainya nih tapi tingkat akurasnya harus tinggi kalau ngelempar di sini kalau mancing di sini soalnya jangkauannya enggak begitu luas yang ada malah nyangkut nyangkut ke pohon buat mancing koman itu sebenarnya umpannya bisa macem-macem bisa pakai pensil spinner froggy nih yang saya pakai ini froggy tapi hard froggy froggy macam-macem karena ada yang soft juga tapi ini saya pakai yang hard ditambahin dengan propeller jadi fungsi propeller ini bikin lebih berisik jadi ikannya lebih tergoda tuh ikan memiliki waktu berburu yang berbeda-beda target saya di sungai ini adalah ikan predator keluarga snakehead ikan dalam famili ini biasanya aktif saat pagi dan terutama sekali menjelang sore hari pas nih sore-sore gini ikannya mulai lapar keluar selesai hari pas nih kita pakai umpannya berisi haaaahhhhhh pelan pelan pak pak maju tiket pak aaaaaaahhhhhh 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 senda tarumang aaaaaaaahhh aaaahhhhh aal 라는 rasaaksanaてdsakasang anggota aku di Excel cantiknya ah setelah tadi saya dihentak-hentak sama ikannya tentakannya memang luar biasa akhirnya naik juga nih teman ini keluarga snakehead yang besarnya bisa lebih daripada 20 kilo Aduh ini juga top predator nih kalau di Asia Tenggara persebarannya air tower ini rajanya mantap sekali gairan ini disebut top predator lihat dong rahangnya gede banget kuat banget ini sampai gripnya aja tembus dia masih tutup giginya juga nih tajem banget ya memancing dengan cara land best memiliki daya jangkau terbatas tetapi teknik ini paling efektif dilakukan pada badan sungai yang tidak bisa dilalui perahu terima kasih telah menonton! Ini kalau diperhatikan warnanya memang lebih cerah dibanding yang saya dapat pertama Karena disini kondisi airnya juga agak lebih terang ya Teman ini pinter berkamuflase, jadi dia ngikutin warna airnya Ini masih kecil, kita rilis aja ya Biar nanti gede, kita datang lagi nih Dadah, sekarang saya mau cari mamanya Ini mama Toman Finally, dapat mama Toman juga Akhirnya setelah pindah lokasi dari perahu sampai land base Lempar sana, lempar sini Dapat anak Toman dulu, sekarang dapat mama ya Dadah, mama Toman Dapat anak Toman Di Payau, Pulau Bangka yang unik juga tidak luput dari petualangan saya Walaupun sistem alirannya tidak sekompleks sungai-sungai di Papua Namun Sungai Payau disini memiliki banyak percabangan layaknya perairan dekat perawah Perusakan lingkungan yang terjadi disini bukan dari tingginya tingkat overfishing Mainkan karena banyaknya aktivitas tambang yang tidak ramah lingkungan Yang menarik perhatian saya, di sungai Kota Waringin bagian hilir ini Populasi udang galahnya sangat berlimpah Udang galah habitat utamanya di sekitar perairan payau dan tawar yang dekat dengan laut Itu Bapak Matrozi lagi mingguin saya, udah angkat bubuk Bapak udah angkat duluan ya Udah, udah mulai Udah gak digadul Udah galahnya banyak Ya gitu Pak Sebentar, jangan dilepas ya Gitu Pak Waduh Udangnya galah Udang galah Biasanya kalau air keruh begini cari ikan susah Tapi udangnya Gede-gede banget Ini baru satu bubuk aja udah banyak banget tuh dari tadi Ini udangnya emang gede Tapi belum seberapa nih Masih bisa lebih besar lagi Dan sekarang lagi musim-musim baru mulai Baru mulai musim udang Jadi tuh, dapetnya banyak Woii Ini Pak Kita ambil bubuk lain lagi Pak Bubu itu di beda daerah, beda juga bentuk bubunya Ada yang besar, ada yang kecil Tapi rata-rata itu terbuat dari bambu Tapi kalau desainnya unik nih Bubunya dari kulit kayu Kulit kayu-kayu yang keras Tapi sistemnya sama Standar dengan bubuk-bubu yang lain Jadi di ujung sana ada lubang Terus di dalamnya dikasih Seperti pagar, runcing Jadi yang udah masuk gak bisa keluar lagi nih Karena ketusuk Tapi yang unik ini nih Bubunya dari kulit kayu Jadi bubunya lebih awet, lebih tahan lama juga bisa dipakai bertahun-tahun Di perairan Payau, masyarakat dituntut jeli dalam mensiasati keadaan lingkungan Pemanfaatan alam tanpa niatan mereduksi fungsi nipas secara berlebih Merupakan salah satu bukti konkretnya Ini dia yang unik Teknik masak warna nelayan Kalau misalnya lagi jauh dari daratan Keburu lapar Mau baliknya jauh Bikin tungku darurat Sambil naik Ya, bapak udah Pemilihan pohon nipahnya juga gak bisa tembarangan Harus yang jauh dari daratan Atau terpisah dari daratan Jadi apinya gak menjalar tuh ke pohon-pohon yang lain Terus pohonnya juga harus yang kuat Dan terpisah dari daratan itu fungsinya juga aman buat perahu kita nih Kalau tiba-tiba airnya surut Gak kandas Udang segar tanpa bumbu Rasanya itu manis Berair Terus dagingnya juga lembut Empuk Sedap Terus dari Terus dari Santo Sampai